Pemusat dalam tayangan program Dialektika TV Munai, Lati Tuba Stufi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mude Prokerto, sampaikan harapan bagi Kabinet Penang Putih Prabowo Gibran, khususnya terkait ekonomi di Indonesia, diharapkan semakin bertumbuh. Berikut cuplikan untuk Anda. Di tengah tekanan global yang berat dan beban APBN internal ya, di dalam negeri yang cukup berat, kita tetap menaruh harapan optimis terhadap pemerintahan Pak Prabowo, dan tentu kita semua tahu ketegangan politik di Timur Tengah, perang Israel dengan beberapa negara, dan juga yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya ada hilangnya pasar Cina, karena ada ketegangan Cina dan Amerika, sehingga Cina memberikan subsidi besar kepada produksi dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri Cina membajiri produksi, luar negeri termasuk-masuk Indonesia, tentu memerlukan peran besar pemerintah dalam bidang perekonomian, sehingga perekonomian di Indonesia tetap tumbuh, kita semua bisa keluar dari middle income trap, meskipun target 8% terasa berat, tetapi kabinet yang cukup besar ini ya, menahan betul sesuai harapan Pak Prabowo, semakin besar apa namanya, yang support tentu menjadi kekuatan yang cukup besar, dan kita juga berharap stabilitas Indonesia, serta kekuatan pemerintahan Pak Prabowo Kiberan, itu juga akan menjaga stabilitas ekonomi, dan mudah-mudahan ekonomi ke depan terus bertumbuh, dan terus apa namanya, pemerataan pendapatan kepada masyarakat juga akan semakin baik, artinya gap atau jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin juga akan semakin tipis, sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.